Sebagaimana tadi sudah disebutkan pada awal mula, baru tahun 2019 akhir, sebelumnya belum pernah diidentifikasi ada pada manusia. Tapi bagaimanapun, kita pernah punya masyarakat dunia, pernah punya pengalaman untuk beberapa waktu yang lalu, mungkin entah berapa 10 tahun atau lebih ya, mungkin bapak-bapak yang seusia saya pasti ingat atau yang lebih sepuh. Dulu ada yang dinamakan dengan SARS, mirip-mirip seperti ini. Itu dihubungkan dengan kejadian waktu itu di sekitar di Indochina dan sebagainya, kalau SARS itu. Kemudian MERS, kalau MERS ini dulu munculnya di Timur Tengah waktu itu. Kedua penyakit ini, SARS dan MERS ini saat ini sudah meredah. Allah menjadikan meredah, meredah seperti itu. Nah COVID-19 ini mirip-mirip seperti itu, sekarang ini baru berkejala. Bapak-Ibu sekalian, beberapa waktu ini WHO, Badan Kesehatan Dunia, telah menyatakan COVID-19 ini sebagai suatu pandemi. Kata-kata pandemi ini merujuk kepada wabah yang tidak bisa dibatasi lagi lokasinya. Artinya seluruh dunia akan terkena. Seluruh dunia berpotensi dicapai dan diganggu oleh penyakit ini. Karena sulit dilokalisir, sulit dibatasi. Agak berbeda, dulu SARS dan MERS, meskipun perjalanan penyakitnya kurang lebih sama, tapi dulu relatif terlokalisir. Tidak banyak kasus waktu itu yang dilaporkan, ada di Indonesia, atau bahkan tidak ada seingat saya, atau sedikit sekali kalau pun ada, sampai saya sendiri lupa SARS dan MERS. Tapi tidak demikian dengan COVID-19, saat ini di Kota Solo pun sudah ada yang menderita COVID-19 dan beberapa waktu yang lalu wafat. Maka di Kota Solo saat ini dinyatakan mengalami KLB. KLB itu istilah kesehatan, sehingga katanya kejadian luar biasa. Artinya adanya penyakit baru yang kemudian sulit diatasi, berpotensi menyebar dengan cepat, sehingga harus disikapi secara khusus. Yaitu KLB itu seperti itu. KLB COVID-19. Bapak-Ibu sekalian, kita sekarang mencoba membicarakan tentang apa kejalannya COVID-19. Dalam bahasa yang sederhana, dia adalah flu. Flu atau influenza. Apa kejalannya flu itu? Ya, orang kalau flu seperti kita kenal sekarang, orang ada gemerges badannya, demam. Kemudian ada gejala batuk, ada gejala pilek, ada gejala nyeri, tenggorokan. Kadang-kadang seperti itu, orang merasakan flu itu seperti itu. Bedanya dengan flu biasa, Bapak-Ibu sekalian, COVID-19 ini kalau dia menimbulkan flu, yang tadinya berasal dari saluran napas bagian atas, apa itu batuk-batuk, dari tenggorokan saja, kemudian pila, gidung tersumbat saja, gemerges tapi tidak terlalu misalnya seperti itu, dia berpotensi untuk turun. Nah, ini yang jadi masalah. Dia masuk ke jaringan paru-paru. Kemudian menimbulkan, dalam istilah kesehatan, apa yang dinamakan pneumonia. Pneumonia itu radang pada jaringan paru-paru. Biasanya kedua belah paru-paru. Dan ini yang menimbulkan gejala yang kemudian memberat. Karena seseorang yang menderita COVID-19 dan masuk pada tahap ini, pasti akan merasa sesak, tidak cuma batuk lagi, tapi sesak nafas. Sampai dia perlu untuk mendapatkan alat bantuan nafas di rumah sakit, mulai dari mendapatkan oksigen untuk kasus-kasus yang ringan, sampai dengan mendapatkan alat bantu nafas di ICU, di ruang rawat intensif untuk kasus-kasus yang berat. Karena sudah tidak mampu lagi berapa secara spontan. Inilah pemberatannya seperti itu. Bedanya dengan flu, biasa. Apakah semua pasien COVID-19 akan mengalami pemberatan seperti itu? Sebetulnya kalau penelitian yang sudah dilakukan di Cina, karena di sana sudah ribuan orang, atau lebih ya, lebih dari ribuan orang, ratusan ya di sana, maka kita mendapatkan bahwa sebetulnya kasus itu bergejala ringan untuk banyak orang. 80 persen kira-kira. Itu gejalanya ringan. Gejala ringan itu apa? Ya mungkin flu, batuk-batuk pilak, kalau di fotoronsen, karena mengetahui penemoni atau radang paru tadi, biasanya dengan dilakukan fotoronsen, fotoronsen dada, fototorak, fotoronsen dada, akan ada penemoni atau radang paru, tapi sedikit. Pasien ini mungkin dirawat di rumah sakit dan bisa pulang ketika gejalanya membaik, khususnya ketika pemeriksaan virusnya sudah negatif. Biasanya tetap ditahan di rumah sakit sampai koronavirusnya negatif. 80 persen ringan sebetulnya. Tetapi sisanya yang 20 persen kira-kira akan menjadi kasus yang berat. Jadi kalau 20 persen itu kira-kira, kalau ada 5 orang terkena COVID-19, yang 1 orang nanti akan jelek. Cukup banyak 20 persen itu kalau dalam perhitungan medis, perhitungan kesehatan. Nah di antara 20 persen ini, 5 persen, 5 persen akan masuk dalam perawatan kritis. Kemungkinan kurang dari 5 persen akan meninggal. Itulah kira-kira. Jadi kalau dulu flu itu biasanya dianggap ringan, tetapi untuk COVID-19 ini dia berpotensi, dia kemungkinan besar menjadi buruk, kemungkinan cukup besar. 80 masih kejala ringan. Tetapi yang 20 persen adalah kejala yang berat. Satu dari 5 orang. Angka ini cukup besar. Bapak-Ibu sekalian, sekarang kita mencoba untuk melihat bagaimana penyakit ini berpindah dari orang ke orang. Secara teori, kesehatan. Kalau seseorang menjadi sakit atau tidak sakit, Allah Ta'ala. Semuanya ketetapannya Allah. Tapi orang berusaha mempelajari asbab-asbabnya. Jalan-jalannya. Dari situ nanti kita dahak untuk ikhtiar. Itu yang kita pelajari. Yang pertama, COVID-19 ini menjangkiti seseorang dengan apa yang dinamakan dengan transmisi aerosol. Apa itu transmisi aerosol? Artinya virus yang mengenai seseorang yang sakit, ini akan beredar melalui partikel yang ada di udara. Jadi udara kita yang kita lihat bersih ini kan sebetulnya ada banyak partikel. Bapak-Ibu sekalian, kalau Mirsani di siang hari waktu Tuhan itu misalnya di rumah, kita habis bersih-bersih rumah, kemudian ada cahaya matahari masuk, kira-kira kita bisa melihat titik-titik di udara. Kira-kira partikel itu seperti itu, tapi lebih tidak terlihat lagi. Nah, COVID-19 ini berpindah dari satu orang ke orang yang lain melalui partikel yang ada di udara. Jadi seseorang pasien yang sudah ada COVID-19-nya, kalau dia batuk terutama, kalau dia bersin, bernafas terutama dengan nafas yang kuat, atau berbicara, maka kemungkinan partikel tadi akan keluar, atau bisa dipastikan partikel tadi akan keluar. Satu melalui itu. Kemudian, ini masih kelanjutannya, bukan hal yang berbeda, partikel itu dinamakan dengan, atau proses menginfeksinya dinamakan dengan droplet infection, artinya di sini droplet itu tetesan gitu ya, kurang lebih ya, infection. Partikelnya ini sebetulnya ukurannya relatif besar. Ya, relatif besar, tapi tetap tidak terlihat ya, tidak terlihat oleh mata kita, kasat mata. Partikel ini relatif besar, dan sebetulnya dia akan segera menempel, dan kemudian jaraknya tidak terlalu jauh. Karena nanti ada transmisi aerosol jenis lain yang bisa diudara berhari-hari. Sebetulnya ini tidak seperti itu. Partikelnya berukuran relatif lebih besar, tapi relatif ya, dalam ukuran partikel dia lebih besar. Kemudian, dia mengenai orang lain karena terhirup, terhirup, atau masuk lewat apa yang dinamakan dengan membran mukosa. Membran mukosa ini adalah selain kulit kita. Kalau kulit, mungkin kulit yang luka, tetapi membran mukosa ini adalah misalnya selaput mata. Bapak, Ibu sekalian, selaput mata ini dinamakan membran mukosa. Kulit yang ada di dalam hidung ini namanya membran mukosa. Kemudian kulit yang ada di dalam rongga mulut ini membran mukosa. Membran-membran mukosa kita ini tidak terlalu kuat dibandingkan dengan kulit kita. Maka membran mukosa kita ini menjadi tempat untuk masuknya virus tadi. Selain, selain terhirup secara langsung. kemudian pada seseorang yang sudah terkena virus ini, belum sakit, tapi dia terkena, dia akan jatuh sakit menjadi pasien COVID-19 kalau daya tahan tubuhnya rendah. Jadi memang ada beberapa faktor lain yang akhirnya ketetapan Allah bagaimana, tapi faktor-faktornya adalah seperti itu. COVID-19 bisa menyebabkan sakit pada orang yang daya tahan tubuhnya rendah. mungkin kita dengar berita kemarin ada anak muda katanya juga terkena. Bisa juga mereka tetap terkena meskipun daya tahan tubuhnya cukup baik. Ada seorang konon olahragawan juga yang terkena. Biasanya olahragawan daya tahan tubuhnya bagus. Bisa saja terkena kalau jumlah virusnya memang cukup besar. Jadi ada perimbangan seperti itu yang pada akhirnya menentukan seseorang itu mengalami sakit COVID-19 atau tidak. karena tadi ada 80% yang gejalanya ringan tapi bahkan ada yang tidak bergejala di dalam pengamatan para ahli kesehatan ada yang tidak bergejala. Nah itulah bermasalahnya. Mereka kadang tidak bergejala tapi positif. Sehingga bisa saja yang tidak bergejala tetapi positif ini dia sendiri tidak terkena tidak menjadi sakit akan tetapi ada potensi untuk menyebabkan orang di sekitarnya sakit. Ini menjadi catatan khusus bagi kita sekalian. Kemudian berapa masa inkubasinya? Kalau anak-anak mestinya tahu ya anak-anak mahat. Masa inkubasi adalah masa ketika bibit penyakit itu masuk ke dalam tubuh kita sampai kemudian munculnya gejala penyakit itu disebut dengan masa inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 diperkirakan sekitar 14 hari. maka 14 hari ini angka 14 hari ini nanti akan menjadi periode-periode pengamatan seseorang. Seseorang dinyatakan bebas setelah diobservasi atau diamati setelah dilakukan isolasi supaya tidak kemana-mana dulu setelah lewat 14 hari tidak muncul gejala apa-apa dia dinyatakan tidak terkena. Itu cara yang sederhana berdasarkan masa inkubasi. Demikian pula kalau ada pengumuman beberapa hari atau satu dua hari yang lalu dari pemerintah Solo ya bahwa dilakukan pembekuan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang selama kira-kira dua minggu ke depan dari mana angka dua minggu itu didapatkan karena masa inkubasi virus ini adalah 14 hari. Kira-kira kalau pada hari ini ada seseorang yang terkena kemudian orang yang lain itu tetap 14 hari ke depan dalam kondisi sehat kira-kira dia bebas walaupun nanti kalau ada orang lain yang terkena lagi itu jadi masalah memang maka ya tidak mudah menentukan beberapa hari harus istirahat atau beberapa hari harus dilakukan kondisi isolasi gitu ya atau kondisi mengurangi kegiatan tapi kira-kira 14 hari ini jadi awal lebih dahulu Bapak-Ibu kemudian kalau kita merujuk pada tadi cara-cara seperti tadi bagaimana virus ini berpindah dari orang ke orang yang lain tadi ada transmisi aerosol ada droplet infection lewat udara dan sebagainya maka secara praktis seseorang itu bisa mungkin terkena penyakit ini kita bicara praktisnya kalau dia memiliki hubungan dekat close contact close contact dengan seseorang pasien yang disebut dengan hubungan dekat adalah bahwa dia pernah melakukan suatu kegiatan dalam jarak kira-kira 1 meter dengan pasien tadi jadi kalau jauh kira-kira sebetulnya tidak ada masalah gitu ya kalau jauh kira-kira Bapak kalau mungkin pernah kejadian kemarin di beberapa rumah sakit Bapak-Ibu sedang berkunjung ke rumah sakit kemudian tiba-tiba ada para petugas mendorong dengan tergesa-gesa kemudian dengan baju yang seperti baju astronot seperti itu baju perlindungan lengkap kalau Bapak-Bapak berada dalam jarak yang cukup jauh tidak usah lari tapi kalau Bapak dalam jarak yang cukup dekat sebaiknya memang menyingkir ada close contact dengan jarak 1 meter nah kalau secara praktis secara praktis siapa saja yang dianggap kontak dekat ini yang jelas para dokter para perawat yang merawat pasien itu tadi teranggap close contact kemudian para penunggu pasien keluarga pasien tamu yang pernah bertamu pekerja kawan sekerja atau pernah berpergian di dalam satu alat angkut angkut makanya orang yang sudah diketahui memiliki penyakit covid-19 terkena virus corona ini sangat-sangat disarankan walaupun dia merasa tidak ada kejala apa-apa dia diisolasi kalau dia sudah dinyatakan positif covid-19 menyatakan positifnya juga tidak mudah karena harus dilakukan pemeriksaan usapan dari tenggorokan jadi tenggorokan pasien diusap oleh dokter biasanya dokter khusus dengan perlindungan khusus kemudian usapan tenggorokannya tadi diperiksa virusnya positif atau tidak karena virus tadi ada di tenggorokan bagian dalam kalau sudah dinyatakan positif maka hendaknya dia meskipun dia merasa sehat dan sebagainya hendaknya dia bersedia untuk diisolasi supaya tidak menimbulkan kemungkinan penyebaran kepada yang lain ya bapak-bapak sekalian kalau kemarin ada berita Allah Alam saya tidak bisa mengkonfirmasi katanya di Jakarta ada satu pasien yang lari dari rumah sakit yaitu menjadi satu hal yang sangat-sangat disesalkan dia bisa lari itu kan masih cukup sehat artinya seperti itu bisa lari di jemput keluarga konon seperti itu Allah Alam bisa kalau seperti itu sangat disayangkan ya itu kira-kira seperti itu gambaran bagaimana seseorang bisa terkena COVID-19 tadi bagaimana dibuktikannya ya mesti pereksa dokter ada beberapa pemeriksaan foto roncen dada pemeriksaan darah dan yang terakhir adalah dilakukan usap dari Tenggoroan untuk memastikan apakah betul COVID-19 atau bukan kita kita melanjutkan tentang kondisi yang terjadi di negeri kita saat ini kita mulai dari apa yang sudah terjadi di Surakarta di kota Surakarta beberapa hari yang lalu ada seseorang yang meninggal orangnya memang sudah diduga saudara kita ada yang meninggal orangnya diduga curiga COVID-19 sehari setelah yang bersangkutan meninggal dan dimakamkan memang sudah dengan tata cara yang standar kesehatan karena pada waktu itu sudah dicurigai COVID-19 akhirnya dipastikan kalau yang bersangkutan terkonfirmasi memang wafat karena COVID-19 nah satu orang yang satu lagi masih dalam perawatan kira-kira seperti itu nah apa akibatnya apa gambaran yang ada di dalam pemikiran ahli kesehatan kalau seperti ini kemudian dilacak bapak ibu sekalian tadi ada yang istilah close contact tadi kontak dekat berarti keluarganya harus diperiksa berarti beliau kalau punya pekerja beliau kalau punya staff diperiksa semuanya karena beliau konon dari perjalanan luar kota sampai ke kota Surakarta umat kalau ini perjalanan pakai apa tapi teman perjalanan beliau sudah sakit saat ini sedang menunggu hasilnya kemudian siapa-siapa yang pernah kontak sampai seperti itu beliau pernah periksa di rumah sakit siapa saja rumah sakit mana saja rumah sakit A rumah sakit B rumah sakit C dokter yang menangani siapa perawat yang waktu itu menangani siapa itu menjadi disolasi semua kemarin dalam perhitungan olah alam dan itu bisa bertambah dengan wafat dan terbuktinya sakit satu orang ini tidak kurang dari 65 orang harus di isolasi selama 14 hari efeknya adalah kurang lebih seperti ini kalau para ahli kesehatan masih berharap berharap cemas bagaimana kalau nanti terjadi orang banyak sakit bagaimana kalau rumah sakit tidak mampu menampung seperti mungkin entah kita harus konfirmasi ya karena itu dari medsos mungkin betul mungkin salah apa yang terjadi di Italia misalnya konon di sana pasien-pasien yang harus dirawat di ICU karena sesak sekali sudah dirawat di selasar-selasar bangsal sudah dirawat di tempat-tempat di luar karena sudah tidak cukup ICU-nya mereka-mereka yang sudah sangat sepuh kira-kira tidak ada harapan diminta dirawat di rumah karena tempatnya sudah tidak ada lagi kita mohon kemurahan Allah Ta'ala menjaga kita dari kondisi seperti itu dan untuk tanpa mengurangi harapan kita pada belas kasih Allah kita berkumpul pada hari ini untuk kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi maupun sebagai jamaah untuk ikhtiar adapun segala sesuatunya kita serahkan pada Allah Ta'ala kalau tentang nasional apakah saat ini sudah ada kabar-kabar ya saya belum bisa konfirmasi katanya sudah dinyatakan presiden sebagai bencana nasional tetapi yang jelas di Solo saat ini dianggap sebagai KLB apa yang terjadi di Solo beberapa hari ini adalah murid-murid diliburkan sampai dua minggu ke depan angkat dua minggunya dari apa bapak-bapak sudah perso dari penjelasan tadi untuk mengurangi berkumpulnya banyak orang virus corona ini untuk sebab yang diketahui jarang mengenai anak-anak dan balita tetapi kasus-kasus hari ini menunjukkan ada mulai balita yang terkena biasanya yang terkena adalah usia 50 sampai dengan keatasnya mereka yang dianggap daya tahan imunnya mulai berkurang dibandingkan yang muda-muda tapi yang muda juga tetap rentan kira-kira seperti itu jadi yang terjadi adalah seperti itu dan mari kita mencoba untuk melihat bagaimana kita mesti menyikapi wabah COVID-19 ini jadi kalau dulu sebelumnya sebelum kita mulai masuk ini ada perbedaan waktu Indonesia masih dianggap tidak ada COVID-19 tidak ada pasien biasanya para dokter akan mengandalkan seseorang dengan gejala flu batuk pilak pertanyaannya adalah apakah dia pernah datang dari China pernah bepergian dari China untuk 14 hari sebelumnya apakah pernah datang dari Korea Selatan apakah pernah datang dari negara-negara yang terinfeksi sudah positif ada kasus COVID-19 kalau sekarang kita sulit mengandalkan itu sebagai pertanyaan untuk menyaring pasien karena pasien yang kemarin wafat dia pergi dari kota A sebelumnya di Jakarta sudah ada beberapa batasnya sudah menjadi tidak jelas lagi jadi bagaimana ya sudah kalau memang ada flu batuk pilak pada saat ini tentu cukup bijak untuk konsultasi pada tenaga kesehatan apalagi kalau terus ada seseknya jangan ditunda-tunda flu batuk pilak kemudian dicoba untuk konsultasi itu ya ya bagaimana kita menyikapi wabah COVID-19 telah banyak juga diserukan oleh para ustad para kiai para ulama termasuk para pemimpin-pemimpin yang baik untuk kita jangan takut kita berserah diri kepada Allah SWT kita mengingat bahwa kita hidup ini bukan atas kehendak kita tidak ada seorang pun dari kita yang meminta dihidupkan oleh Allah SWT tidak kita diberi semata-mata diberi kehidupan ini oleh Allah SWT maka yang akan menghentikan kehidupan kita ini hanya Allah SWT keyakinan seorang muslim harus seperti itu tidak boleh kurang dari itu ya jadi kita jangan takut kita jangan panik kalau panik itu satu level lebih tinggi dari takut takut mungkin hanya sedikit gentar tapi perilaku masih mungkin terukur tapi kalau orang sudah panik sudah bingung mau apa tidak tahu harus berbuat apa dan itu mungkin terjadi pada kondisi seperti ini apalagi kalau bapak-bapak sekalian maos dari medsos yang berseliberan kemana-mana sudah beritanya kadang-kadang ada yang berita benar ada yang berita kurang benar ada yang bohong kadang-kadang begitu tapi kalau berita salah seorang dari pejabat negeri kita terkena ternyata ternyata benar ya walaupun awalnya saya kira tidak benar ada seorang pejabat tinggi yang sudah dinyatakan positif jadi rupanya bisa kena siapapun tapi kita jangan takut jangan panik rasa takut kita kita cadangkan untuk Allah SWT kita panik kalau kita tidak baik kita tidak baik dalam sudut pandang Allah SWT kita berserah diri pada Allah SWT yakin yakin karena semuanya itu sudah ada ketetapan Allah ini waktunya mengamalkan hadis Nabi SAW tentang babah bahwa orang yakin bahwa tidak akan terkena kepada dia kecuali ketetapan Allah SWT dia tidak bisa lari dari itu semuanya ada ketetapannya sekedar selingan saya pernah punya adik kelas dulu adik kelas karena adik angkatan dalam pendidikan dulu seorang komandan dari pasukan elit di negeri kita saya juga suka cara dia bercerita waktu itu dia dari Madura rupanya waktu kecilnya santri juga sering tidur di surau dan sebagainya waktu ketemu ngobrol-ngobrol rupanya ya kita sama-sama sering ke masjid itu cerita-cerita gimana kalau tentara itu di medan perang orang Madura dengan bahasanya khas dia menceritakan kalau mas kalau yang namanya peluru itu ada namanya peluru itu ada namanya kita kalau di medan perang peluru itu ada namanya kalau nama kita tidak di sana kita tidak kena kira-kira begitu jadi seperti itu keyakinan seorang muslim peperangan ada hujan peluru maju terus kenapa peluru itu ada namanya ada namanya atmo ada yang tidak ada namanya kan tidak kena meleset gitu ya kameranya ada namanya parmo gitu ya namanya siapa yang ada namanya akan kena yang tidak keyakinannya seperti itu jadi dia seorang militer dan seorang muslim yang toat kira-kira ini waktu kita untuk meyakini itu tanpa mengurangi sama sekali keyakinan itu ya berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidup yang kasih Allah yang akan mengakhiri adalah Allah tapi kita sekarang berpikir tentang ihtiyar kita tidak boleh sembrono kan ya tidak ada ceritanya seorang tentara yang meyakini seperti itu kemudian dia tidak pakai misalnya tidak pakai topi baja kan ya tidak tetap pakai kan gitu ya dia tidak pakai kemudian dia malah menantang peluru iya tidak dia berlindung tetapi keyakinannya adalah keyakinan yang seperti itu kemudian marilah kita melakukan ihtiyar sesuai dengan ilmu yang diketahui saran-saran dari para ahli kesehatan mohon tidak diremehkan tetapi kita melakukan sebatas ihtiyar tanpa mengurangi bahwa apa yang dilakukan ini tidak akan merubah ketetapan Allah tapi ini adalah sebagai amal soleh untuk kita semuanya karena nanti ada hal-hal yang berpengaruh kepada keseluruhan kepada komunitas kepada jamaah kepada masyarakat ini beberapa upaya pencegahan secara pribadi dan dalam komunitas di masyarakat ya ya untuk pribadi apa yang bisa kita lakukan apa yang masuk akal untuk kita lakukan kita bisa mencoba menjaga daya tahan tubuh itu ya kalau biasanya hari-hari biasanya bukan hari-hari babah seperti ini bapak-bapak misalnya biasa misalnya makan terlambat tidak begitu terperhatikan bukan puasa tapi makan terlambat misalnya makan tapi waktu-waktu ini diperhatikan daya tahan tubuhnya jaga kondisi diet cukup diet seimbang diet cukup diet seimbang tidak berlebihan diet cukup seimbang waktu makan makan waktu istirahat istirahat memang waktunya istirahat biasanya terforsir mohon pada kondisi-kondisi ini ada cukup istirahat karena daya tahan tubuh kita akan dibentuk dengan itu ya dari masukan makanan dari pola aktivitas istirahat yang cukup itu akan memberikan kesempatan pada sistem tubuh kita sistem daya tahan tubuh kita untuk kuat ya hanya ihtiar ya jangan di anu ya jangan di paitu nanti tiba-tiba-tiba oke virusnya banyak ya sudah kalau itu ketetapan tapi kita punya hak untuk ihtiar kita meraih kebaikan dengan ini mengharap berita Allah mengharap kemurahan Allah Ta'ala dengan ini ya tidak tidak keliru dan benar menurut keyakinan seorang muslim dan kemudian kita mencegah stres bapak ibu sekalian kalau banyak orang stres pada kondisi sekarang ini kita jangan stres berpikir positif berpikir senudun kepada Allah Ta'ala nah ini ada rahasianya sebetulnya karena orang yang stres kenapa ini kita masukkan pada menjaga daya tahan tubuh orang yang stres itu daya tahan imunnya akan menurun orang yang stres itu daya tahan imunnya akan menurun jadi disini kita perlu jangan stresnya Allah Ta'ala Rasulullah sallallahu 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 yang kemudian terucap tapi kalau kita yakini maknanya Masya Allah Masya Allah jadi kita tidak stres dengan kondisi berpikir positif bergerak berupaya kemudian kita supaya menjaga kebiasaan sehat dan waktu-waktu ini dijaga dengan lebih ketat apa itu Bapak Ibu Jamaah Rahimah Allah kita menutup mulut dan hidung jika batuk dan bersin ya menutup mulut dan hidung jika batuk dan bersin menutupnya pakai apa apakah pakai tangan jangan jangan pakai tangan biasanya kalau bersin itu datang mendadak batuk itu datang mendadak ditutup dengan kain ya semampu kita yang disarankan adalah ya kalau kita sempat ngerogoh dan ngasto sapu tangan ya boleh pakai sapu tangan tetapi kalau tidak jangan nunggu beli sapu tangan pakai ini pakai lengan dari baju kita segera ya tetap begini nanti ngasto kaju ngasto sapu tangan tapi jauh rogo-rogo wah ingin seping limo jangan gitu ya jangan nunggu gitu begitu ada rasa mau bersin segera segera gini ya kemudian kalau memang batuk atau bersin itu direncanakan batuk direncanakan terasa terus kita batuk sempat rogoh-rogoh gitu ya pakai itu bisa tapi jangan pakai tangan kenapa bapak ibu sekalian kalau kena tangan dan kemudian setelah itu kita tidak sempat cuci tangan habis itu kita buka pintu habis itu kita di tempat keramaian mencet lift dan sebagainya atau kita ngejak salaman orang nah itu dari situ dropletnya tadi bisa menempel dari orang ke orang yang lain ya yang kedua memakai masker segera jika ada gejala batuk pilek sesedikit apapun kerau kok ngeriak ipun gitu ya ngemasker waduh masker larang sekarang ngastopia mbak bikin sendiri ya boleh-boleh dari kain dari kain segedar untuk menahan lapa kualitasnya sama di beberapa tempat di beberapa rumah sakit membuat sendiri menjual atau dari kain pokoknya itu bisa melindungi bisa menahan segedar untuk melindungi mungkin kualitasnya tidak sama tapi mengurangi itu bisa kalau masker yang cukup tebal bisa dicuci lagi seperti haji biasanya orang-orang haji dapat masker bisa dicuci lagi gitu ya itu bisa juga dipakai masalah untungan itu untuk melindungi supaya batuk pilek kita tadi tidak menyebar kemana-mana ketika kita sudah mulai batuk dan pilek kemudian mencuci tangan lebih sering hari-hari ini kita diminta mencuci tangan lebih sering kalau kemarin di rumah sakit rumah sakit tempat saya bekerja sudah diperlakukan pasien kalau mau periksa pada dokter dokternya juga cuci tangan sama saja jadi adil pasiennya yang mau periksa mau konsolasi dicepai cuci tangan tapi kalau cuci tangan di rumah sakit pakai kalau di masyarakat dinamakan hand sanitizer jadi semacam cairan sabun yang bisa hilang sendiri tidak perlu pakai air pakai itu mungkin ada kelebihannya tapi kalau tidak kita pakai sabun ada pakai sabun lebih sering mencuci tangan dengan sabun atau kalau ada sarananya dengan hand sanitizer juga boleh tapi kalau tangan kita terlihat kotor terlihat kotor entah karena apa dan sebagainya ada hitam-hitamnya dan sebagainya tapi hitam-hitam itu bukan virus ya virus raketok masalahnya kita malah duduk virus tapi kalau tangan kita itu ada kelihatan kotor kita tidak disarankan memakai hand sanitizer tidak kita harus cuci pakai sabun jadi ada tempatnya masing-masing mencuci tangan lebih sering dengan sabun sabun apa itu adalah sabunan yang bisa dibundut yang bisa kita lebih sering mengajarkan juga pada anak-anak kita untuk banyak mencuci tangan lebih sering kemudian pada waktu-waktu ini kita tidak disarankan memegang wajah kita terutama adalah mata hidung dan mulut mata hidung dan mulut dengan tangan yang kotor kalau habis cuci tangan ya tidak apa-apa tapi mata hidung mulut jangan dipegang kenapa sih kembali ke teori penularan tadi karena mata hidung dan mulut ini jadi tempat lemah dari wajah kita atau kulit yang luka sebetulnya juga sama itu bisa dimasuki oleh guman kemudian yang terakhir dalam bab ini adalah mengurangi frekuensi jabat tangan ya pada banyak orang pada pada masyarakat umum saya menuliskan mengurangi di sini kalau di rumah dengan bapak ibu bagian dari birul walitain tentu tidak ada masalah tapi makanya ini bersama-sama kita di saat-saat seperti ini jabat tangan tidak apa-apa tangannya resik sebetulnya kan seperti itu masalahnya seperti itu tapi dalam apa dalam masyarakat yang lebih luas di hari-hari ini misalnya ada jagungan banyak orang gitu ya kemudian jabat-jabat tangan gitu ya saya kira itu perlu dipertimbangkan gitu ya itu untuk pribadi yang terakhir bapak ibu jamaah rahimah dalam komunitas masyarakat dalam kebersamaan kita karena kita tidak terpisah dari masyarakat saat ini ada seruan untuk mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang untuk di Solo kalau di daerah-daerah lain mungkin belum ada seruan khusus tetapi saya kira polanya akan kurang lebih sama mengingat apa bapak ibu sekalian mengingat kita tidak bisa membatasi masalah ini di Solo saja sebetulnya kan begitu jadi mengurangi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang setidaknya sampai 14 hari ke depan kalau di kalangan para dokter misalnya banyak agenda-agenda ilmiah yang direncanakan seminar dan sebagainya buatal semua di tingkat universitas mahasiswa-mahasiswa diminta untuk tidak masuk dan sebagaimana yang kita ketahui untuk lingkungan kita juga anak-anak MID diliburkan anak-anak TKSD dan sebagainya diliburkan seperti itu mengurangi berkumpulnya banyak orang sampai kapan paling tidak sampai 14 hari ke depan nanti akan dilihat tentunya polanya kejadiannya meredah kemudian yang kedua penting peran Bapak-Ibu Takmir Bapak-Bapak Takmir Masjid itu ya untuk meningkatkan kebersihan lingkungan Masjid dan Mushola karena kita akan tetap sholat berjamaah karena itu kewajiban tidak terpengaruh oleh kondisi ini kita tetap ngaji pagi juga kan ya tetapi kegiatan-kegiatan yang mungkin sifatnya insidentil bisa kita atur kembali jadwalnya ya Bapak-Bapak Takmir ada peran besar di sini untuk kebersihan lingkungan pemakaian pembersih lantai untuk setiap harinya pakai vakum cleaner untuk yang pakai karpet atau karpetnya digulung dulu biar gampang untuk dipel setiap hari kemudian penyediaan sabun untuk jamaah cuci tangan di tempat butuh di kamar-kamar kecil sebagai bagian dari ikhtiar kita ini kita mohon menitipkan pada takmir-takmir masjid dan Mushola bapak-ibu bapak-ibu sekalian jamaah remakumullah mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sudah jam 6 dan sudah barang tentu sudah mencukupi karena waktu maji pagi biasanya seperti itu kurang lebih jam 6 lebih tapi sehingga untuk bapak-ibu yang ada kepentingan tidak ada kepentingan saya aturkan bisa meninggalkan tempat tetapi saya dititipi panitia untuk barangkali ada tanya-jawab selama 10 menit untuk yang tidak tergesa-gesa mungkin pas hari ahad pas libur tidak dinas saya persilahkan waktunya mungkin kalau ada yang menghindaki menanyakan beberapa hal yang mungkin belum jelas selama lebih kurang 10 menit ke depan atau kalau sudah jelas semuanya Alhamdulillah mari kita saling menguatkan di dalam hal ini tolong menolong di dalam kebaikan dan takwa kepada Allah saya persilahkan kalau memang ada yang bergenda menanyakan mungkin mikrofonnya bisa disampaikan kalau memang ada saya persilahkan mungkin mungkin ke mikrofon biar yang lain bisa mendengar diaturkan 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 apakah kemungkinan kalau sudah ada virusnya di tablet itu kemudian 4 hari ke depan kemudian di belakang itu apakah virusnya masih ada atau itu seperti nanti terima kasih tadi disebutkan 4 hari kalau 4 hari sebetulnya kalau menurut teori virusnya ini bisa bertahan di permukaan tapi dalam lingkungan yang sesuai itu sampai dengan 9 hari sampai dengan 9 hari sebetulnya kalau untuk karpet dan tikar itu standar pembersihannya tentunya pakai penghisap debu jadi ada usaha aktif untuk membersihkan begitu penghisap debu, vakum cleaner itu kalau kita kesulitan memang maka lantai itu lebih mudah dibersihkan sebagaimana yang disarankan atau dilakukan dalam tempoh 4 hari ini kalau untuk mempercepat itu kalau 9 hari itu kan virusnya mati dengan sendirinya tetapi kalau kita aktif misalnya kita jemur dan sebagainya akan lebih cepat kira-kira itu angka 9 hari ini adalah angka ya usia virus tadi mayai pensiun macamnya gitu ya tanpa apa-apa gitu ya virusnya cuman kalau lebih aktif kalau dengan bahan-bahan pembersih ada alkohol ada natrium hipoklorid ya segera rusak virus ini teorinya virus ini sebetulnya tidak tidak lama bertahan atau gampang dihancurkan sebetulnya tetapi memang menyebarnya sangat cepat jadi kembali ke pertanyaan tadi kalau 4 hari itu hanya di tempat yang lembab dan sebagainya mungkin kurang harus 9 hari tetapi kalau mau dijemur dan sebagainya mudah-mudahan cukup kira-kira begitu ya ada langkah untuk apa mematikan virus itu tadi dengan menjemurnya di sinar matahari walhamdulillah hari-hari ini intilah lah ya ya rendeng ya memang ya cuman kalau hari ini ada sinar matahari banyak gitu tuh kira-kira akan banyak mengurangi mohon pada Allah diberikan yang paling baik kira-kira ngatan Pak Ji nah masalahnya kita tidak tahu batuk dan virus batuk dan pilknya itu karena apa pada hari-hari ini kan ngatain ya Bapak jadi yang jelas kalau kejalannya muncul komplit kalau batuk pilk yang ringan kemudian tidak bergembang kemana-mana ya mudah-mudahan tidak tapi kalau dia mengikuti perjalanan yang tadi batuk pilk pakai demam demamnya cukup tinggi secara teori demamnya sampai 38 biasanya orang terodok kalau seperti itu jadi batuk pilk disertai demam yang tinggi 38 derajat ke atas apalagi kemudian kok enggak mari-mari gitu ya nah itu mungkin demamnya bisa dijadikan sebagai ukuran karena batuk pilk itu cukup cukup wajar cuman hari-hari ini kalau batuk pilk ngagem masker kita jangan menganalisis sendiri karena kita juga tidak diberikan ilmu untuk itu saya juga seperti itu artinya sama saja saya batuk pilk ini ini batuk pilk biasa nah kita jangan seperti itu artinya kita boleh menanamkan itu untuk kita optimis tapi terus jangan enggak pakai masker itu maksud saya begitu ini batuk pilk biasa rapopo ini umbeli kan jangan-jangan gitu ya pakai masker pakai masker kalau hari-hari ini pakai masker kita lakukan lillahi ta'ala saya sehat tetapi saya berusaha supaya saya tidak menjadi bagian dari masalah saya kira penting kita berpikir begitu mengharap kemurahan Allah untuk diri kita nonton malih satu uji dan mikrofonnya baru baru itu menempel di makanan atau saliban itu bagaimana seandainya itu kalau mau dibahas teorinya kan ya menempelnya itu saat sebelum dimasak apa tidak kan begitu kalau dia sebelum dimasak ya dia akan mati dengan pemanasan virus ini mati virus ini mati segera dengan pemanasan tapi kalau sudah disajikan mau disindok dia nempel ya dia ikut masuk ke tubuh kita kan masalahnya begitu jadi tergantung itu ya seandainya saja kita tahu ada virus di situ ya jangan didahar seandainya kita tahu masalahnya kan itu ya karena kita tidak tahu bagaimana saya sebetulnya tidak berubah dari kebiasaan-kebiasaan yang sehat disarankan oleh Rasulullah minuman kan ditutup sunahnya minuman ditutup makanan itu tutup baca bismillah saya kira ya ditutup itu ada ada minuman terutama dalam masalah itu ya karena cair dan sebagainya makanan saya kira ditutup baik tidak dicajikan di tempat yang berdebu dan sebagainya untuk yang mak isyah dengan penjualan makanan misalnya di pinggir jalan dan sebagainya dijaga dari debu saya kira itu bagian dari tanggung jawab kita semuanya lebih dirapati lah istilahnya begitu penularan lewat jalur makanan itu kalau di dalam langkah-langkah yang disarankan untuk menghindari virus ini sebetulnya tidak termasuk itu tapi langkah-langkahnya sudah saya sampaikan tadi berkenaan dengan orang batuk pilek dan sebagainya ya cuman saya kira kehatian itu dipersani saja kebersihannya wah ini di pinggir jalan debunya banyak jangan dululah waktu-waktu seperti ini kita ngukur untuk diri kita sendiri atau dah harus sendiri masak di rumah jelasnya terpaksa saya memang safar terus ya tidak pilih sekarang pilih-pilih yang tempatnya tertutup dan sebagainya ikhtiar ikhtiar saya kira itu tetap dilakukan kalau risiko tinggi atau tidaknya kita belum bisa menentukan tapi ikhtiar yang pantas untuk menghindarinya kalau memang di pinggir jalan jalannya berdebu tidak tertutup makanannya tidak tertutup atau penyajiannya tidak tertutup saya kira sudah ibu sekalian sudah 10 menit lewat dari jam satu lagi kita sebenarnya punya banyak masdar karena waktu itu kita harus menikahkan waktu kelut kelut di tanggal di X-ray itu sudah X-ray kalau memang bisa kita sudah di daerah-daerah maskernya sudah expired sudah kira-kira berapa tahun sudah 2018 jadi begini kalau masker itu expired saya kira itu maksudnya dari produsennya itu tidak menjamin kualitas dia di dalam menahan partikel jadi juga ada kekurangannya dalam masalah itu kemudian bagaimana tentang pemakaian masker pada kondisi ini secara umum masker terutama wajib untuk mereka yang batuk dan pilak bagaimana masker untuk mereka yang sehat ini memang masih jadi pertanyaan juga karena menurut para ahli sebetulnya kalau kumannya itu cukup kecil untuk nembus masker sampai dengan masker-masker kualitas bagus pun tembus tapi hari-hari ini mereka tetap menyarankan bisa pakai-pakai khususnya untuk sekarang kalau seperti petugas rumah sakit ya hampir setiap hari pakai masker ya maklum kan hari-hari seperti ini tapi panjang di dalam tidak usah pakai masker tidak apa-apa di rumah misalnya seperti itu kembali pada pertanyaan tadi untuk masker dibagikan jadi itu kualitasnya ada menurun seperti itu kualitasnya ada menurun tetapi hari-hari ini di tengah kelangkaan masker kemudian orang membuat masker sendiri jadi sampai sekelas rumah sakit mencoba membuat masker sendiri dengan bahan kain dan sebagainya untuk melindungi saya kira tidak mengapa misalnya dibagikan pada jamaah yang memerlukan tapi memang saya kira sama semuanya masker bukan jaminan kita pakai masker jangan merasa aman dengan masker itu kalau maskernya expired ke daluar saya itu kaitannya dengan mungkin kualitasnya agak menurun waduh jadi rayakin ngagem masker di buatan cerita tidak apa-apa bikin cerita nanti dicuci setiap hari sama-sama akhirnya sebab ini di 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 bagai neman saya kira tidak apa-apa tapi dengan ini memang sudah ed disampaikan begitu mungkin kualitasnya berkurang yang yang merasa tidak apa-apa gitu gitu 19 positif itu biasanya di rumah sakit begitu ya yang jelas bahan-bahan yang pernah kontak dengan pasien covid-19 jangankan yang dipakai oleh pasien yang bersangkutan gitu ya yang dipakai dokter untuk merawat pasien atau perawat ketika merawat pasien itu berlagu satu kali pakai disposibel disposibel itu habis dipakai dihancurkan gitu ya jadi ya tidak ada daur ulang dalam masalah ini dihancurkan kalau di rumah sakit memang dimasukkan ke tempat untuk membakar kuman namanya ingenerator itu dibakar biasanya dibakar ya apa ada keluarganya yang covid-19 tuh kira-kira begitu jadi itu tidak dipakai lagi tidak didaur ulang tetapi kalau terkena kontak yang covid-19 positif maksudnya terkonfirmasi sudah dilakukan usapan tenggorokan kemudian keluar hasilnya covid-19 dan nanti diumumkan di Jakarta jadi orang terkenal diumumkan di Jakarta sebagai kasus kesekian gitu kalau itu jadi masalah ini nasional siapa-siapa yang terkena itu akan diumumkan secara nasional jumlahnya sudah sampai berapa pagi ini saya belum tahu kemarin sudah 90 sekian jadi kalau itu memang dari pasien yakin bahwa itu harus dimusnahkan dan tidak didaur ulang begitu ya saya kira ini dibatasi tidak ini panitia ini menular penularan lewat renang ya ya mesti banyak pertanyaan ya begini ya ya yang saya bisa menjawab bahwa belum dilaporkan ya Bapak belum dilaporkan penularan lewat air gitu ya untuk virus ini ya belum dilaporkan apakah kita harus mengurangi kegiatan renang kita saya tidak bisa menjawab dalam masalah ini tentu kebersihan tempat lokasi yang kita pakai jadi pertimbangan gitu ya ye terima kasih Ular gitu ya yang menjadi awal mula itu karena penyakit ini tadinya tidak dikenal di manusia gitu ya kuman virus ini kemudian tiba-tiba dia mengenai manusia jadi ada penularan dari hewan kepada manusia lah hewannya apa sesungguhnya sampai sekarang kelelawar dan ular ini kalau kita lihat di dalam pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi biasanya disitu tidak disebutkan secara tegas tentang kelelawar dan ular tapi disebutkan hewan-hewan yang nanti akan diidentifikasi sampai sekarang nanti diidentifikasi ini belum terlalu jelas juga identifikasinya nah yang lebih penting sebetulnya untuk kita hadapi saat ini bahwa virus ini COVID-19 ini sudah mampu menular dari orang ke orang masalahnya itu ya jadi jadi upaya untuk misalnya melarang adanya orang memelihara kelelawar atau disana ada pembudidayaan atau bagaimana atau orang jualan itu saya kira masih merupakan hal yang wajar gitu ya karena itu pernah jadi teori awalnya tetapi untuk kita secara aktif memerangi kelelawar dan ular saya kira tidak lah ya tidak saya kira kita lebih baik melangkah di hal yang standar tadi mungkin begitu ya karena saat ini yang lebih menonjol sementara hewannya belum teridentifikasi secara jelas tapi interpersonal dari manusia ke manusia ini lebih lebih menonjol saat ini saat ini seperti itu jadi ada sudah beralih titik berat permasalahannya demikian bapak-bapak jamaah ibu-ibu rahimah kumoh sekali lagi semoga Allah Ta'ala menguatkan melindungi kita membelas kasihani kita bermurah kepada kita sekalian lindungi kita kita melakukan hal yang pantas untuk kita lakukan dengan keyakinan dengan berserah diri kepada Allah Ta'ala wa kulu kolia da stokfillah liwalakum walhamdulillahi rabbil alamin ya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton